Hai assalamualaikum guys kita berjumpa lagi di yen review kali ini gua mereview ulang karena ada beberapa pertanyaan kalian nih yang nanya Bang gimana kondisinya sekarang Bang Bang kondisinya gimana sekarang patuh badmintonnya Oke gua akan review sepatu badminton dari spotek gua ini dia kondisinya sekarang kita lihat kondisinya sekarang ya sebenarnya masih oke-oke aja ya gue terakhir kali ngereview sepatu ini tuh kalau enggak salah 12 Februari tahun 2021 sekarang udah 2022 di bulan Maret ya kan Oke kita akan review sepatunya setelah pemakaian berapa bulan gitu ya tahun dulu ya kita langsung aja review sepatunya lihat untuk bagian depannya masih aman ya masih aman banget kita lihat masih aman set dan lem lem pun masih aman dan tidak aman di bagian depan yang di bagian sini ini udah kebuka di bagian sini sebetul aman cuman dia robek ya dan disini lecet-lecet biasa benturan antara lapangan dan sepatu dan kaki kita ya untuk bagian otola ini aman banget bro ya kok untuk spotek ini soal ini bukan teh ayam nih gua nggak tahu nih apaan nih bagian otola aman belum ada yang ke gores belum ada yang habis ya masih aman kendali dan yang paling ancun menurut gua adalah di bagian TPR nya ini bro TPR nya ini patah ya ini patah emang dari awal beli gua udah wanti-wanti sepatu ini bakal kekurangan di TPR ya karena ini bahannya kayak plastik karet gitu dan sudah terbukti yang dia patah karena ini dia menahan tumit kita ya di menahan gaging kaki kita ketika kita mau nangkis bola set kayak gitu aja di patah dan untuk bagian tali-talinya tali-talinya juga udah mulai terkikis ya terlihat lebih tipis-tipis dan insolnya gua bukan pakai insol bawaannya jadi insol hasilnya gua tiba-tiba pakai insol tambahan biar tambah mampu karena agak kurang mampu gitu nih bagian kiri yang kita cek ke bagian sepatu kanannya sama untuk lem-lemanya dia masih aman ya nah di bagian sini dia bagian kanan udah kebuka ya tapi masih enak dipakai main dan bagian sini lagi-lagi sobek di lemnya masih aman tapi dia sobek Hai senyata lecet-lecet begini panasih aman dan insol bawaannya sampai habis gila emang dan di bagian sini setelah pemakaian kurang lebih setahun ya kalau di YouTube gue itu penjelasan setahun lalu jadi kurang lebih ini pemakaian setahun ya dan jujur sepatu ini dari awal pertama gua beli dan gua review sampai sekarang belum pernah gua cuci ngetah kenapa kayak enggak males aja gitu nyucinya karena sepatunya nggak kotor juga ya kan kita bawa tenteng dan untungnya nggak bau karena apa mungkin gua pakai insol ini ya insol bolong-bolong Hai nggak bau asli nggak bau makanya gua nggak cuci nah jadi seperti ini kondisi sebera dan sepatu bagian kirinya bawahnya masih oke dan pratesinnya pun masih oke banget walaupun bagian-bagian depannya udah kupas dan bagian di sepatu kirinya patah tapi ini masih nyaman dipakai ya kan disini ini bagian engkelnya agak-agak mengkerut gitu oke mungkin akan gua akhiri review eh sepatu spotek badminton ini setelah pemakaian setahun ya atau setelah pemakaian gua karena banyak request atau banyak yang nanya gimana kondisinya sekarang Bang nah ini dia kondisinya setelah pertama kali gua beli go review itu tahun 2021 bulan apa tadi gua lupa ah ya pokoknya tadi dulu nonton aja dah video review eh spoteknya habis dulu nonton setelah pemakaiannya Oke gua akan akhiri video ini jangan lupa di like comment and subscribe ya ini review Oke see you and in next my video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh